Intro Yuk bantu support channel aku Dengan cara kalian klik tombol subscribe And welcome to my channel Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my youtube channel Guys, kali ini aku bakal kasih Sesuatu yang haul lagi Tapi dengan tempat yang beda Kali ini aku bakal kasih tiktok haul Jadi disini tuh pertama kalinya Aku itu beli di tiktok Di fyp aku tuh keluar Banyak ada yang live Sesuatu barang-barang live gitu Tapi aku gak pernah sempet Untuk nonton Waktu iseng-iseng aku akhirnya nonton Dan lama banget nontonnya kayak ketagihan gitu Jadi ngelihatin beberapa online shop Karena aku ngelihatnya kayak real banget ya Maksudnya tuh kita kalau live kan Akhirnya kelihatan barang itu kita pegang Kita liatin ke penonton gitu kan Jadi kayak aku lebih tertarik gitu Jadinya gak pikir panjang Aku langsung check out gitu Dua barang disini Jadi kita langsung aja ke tas yang pertama Ini disini bener-bener super-duper murah Kalau gak murah aku gak bakal check out Langsung aja ke video yang pertama guys Nah disini tuh yang pertama atasnya itu Aku pake tas fanya Beberapa warna Ada yang warna hitam Kerem sama warna Coco gitu Dan kalau kita liat dari gambar Bener-bener bagus banget ya Pilihnya itu yang warna hitam Bahannya tebal Empuk Tali Rantai Mix Dan bahan Barangnya tuh kayak gini Bagus banget Serius Ini tuh bagus banget ya Maksudnya tuh dengan harga Averdebal Kita bisa dapet Barang yang segini Bagusnya Ini menurut aku sangat worth it banget Aku pilih warna hitam Dan sesuai dikirimnya warna hitam Pokoknya bahannya bagus Dan untuk jahitannya Jahitannya juga rapi ya guys Disini kan ada banyak jahitan Jahitannya disini rapi juga Kan ini rapi banget Bawanya juga kayak gini Belakangnya kayak gini Untuk rantainya Rantainya ini kayak gold gitu Terus dia ada kombinasi Sama rantai Kayak ini juga kayak gini Cuman ini kelihatan Lebih ringgi gitu ya Tapi Gak apa-apa Gak kelihatan banget Kalau kita pake Overall bagus banget Rantainya ini kelihatan Terlalu gede juga Gak terlalu kecil Jadi pas dan kelihatan Kokoh banget dari rantainya Overall ini juga gak ada yang lepas Ini juga Rapi semuanya Si logam-logam ini Kita langsung aja ya Buka tasnya Ini kan untuk pengkunciannya Kayak gini Pengkunciannya ini Kalian bisa langsung Samping Kesamping kayak gini Tasnya bisa langsung dibuka Dan disini itu Gak ada resletingnya Jadi disini itu langsung Masuk bahan-bahan Atau yang kita mau masukin ke tas Gak ada resletingnya Dan sepertinya Ini muat banyak banget Kayak gini ya Kayak gini Ini tuh muat banyak banget Serius Selain kalian mau kasih Mungkin kalau kasih Kayak tepak kayak begini Kalian masukin disini Muat Terus kalian mungkin Mau masukin handphone Juga masih muat Kalian mau masukin Kunci Juga masih muat Maksudnya disini tuh Bener-bener Muatnya banyak banget ya Padahal tadi Kotak yang pertama Aku masukin tuh Lumayan gede banget Jadi overall Aku suka banget Karena aku suka bawa barang Banyak Jadinya ini cocok banget Buat aku Langsung aja Kita tutup Dan Masih kuat Jangan terlalu dipaksakan Sering-sering pake yang Berat-berat sih Kalau menurut aku Karena nanti Takutnya dia akan Ringkih di bagian talinya Tapi kalau misalnya Kalian cuma muat handphone Dompet Overall Ini bakal Tasnya bakal awet Dan kalian jangan lupa Disimpannya Dikasih kayak Kain lagi ya Disini tuh gak dapet kainnya Disini cuman Packagingnya cuman di bubble wrap Dan dikasih Plastik Bungkus aja Bukan plastik Untuk menyimpan tasnya Ketika kita selesai menggunakannya Disini tasnya tuh Bisa jadi shoulder bag gitu Sama jadi tas lempah Nah kayak gini Jadi ini bisa jadi yang Tas kayak gini Kalau kalian Mau jalan-jalan Sama temen-temen kalian Ini bisa Tas kayak gini Atau kalau misalnya Kalian tingin Lebih kayak formal Itu kalian bisa Tingin shoulder bag juga Kayak gini Cocok banget Kita langsung aja Lihat tasnya Lebih detailnya Itu kayak gimana Dengan selamat menikmati selanjutnya guys tas yang kedua itu aku beli tas namanya tas Zee Luffy disini gak ada descriptionnya gitu jadi kurang lebih dari bahannya dia sama kayak yang sebelumnya cuma bedanya beda desain aja terus disini tuh ada dua warna ada warna hitam sama warna coco dan aku disini udah kan tadi aku udah ngambil warna hitam dan sekarang aku ngambil warna coco nya kita langsung aja ngelihat tasnya itu kayak gimana ini aku ambil yang warna coco nah ini memang beda banget ya dari segi desainnya beda tapi dari segi bahannya ini bener-bener sama banget ini doff gitu kan darinya tuh doff dan dari kombinasi rantainya dia rantainya sama seperti yang tadi karena aku dasarnya suka banget sama rantai yang bisa two in one kayak gini terus kalau misalnya disini ini aku suka banget sama warnanya kalem banget ya warnanya kayak soft banget jahitannya jahitannya itu rapi banget kalian bisa lihat semua tasnya itu dikelingi dari jahitan dan jahitannya ini rapi banget bahkan sampai bawah sini ini itu ada yang namanya jahitan kalau yang tadi itu gak ada jadi ini polos kalau yang ini tuh ada sampai yang di belakang pun ini juga ada yang namanya jahitannya dan ini super duper rapi banget kalian bisa lihat dan disini bedanya dari segi pembukaan dari ininya ini cuma hiasan aja kita bukanya enggak ada dipencet-pencet tapi kita bukanya kayak ceklekan gini aja biasa nah hitam apa bulat gini magnet gitu aja langsung buka dan di bagian dalamnya yang bikin beda lagi ini itu ada resletingnya jadi disini ada zippernya dari segi dalam tasnya itu sepertinya lebih besar yang ini karena disini itu lebih luas banget ya untuk bagian ini tasnya dan disini gak ada sekat-sekat kartu atau yang lain-lain jadi memang langsung aja kita masukin barang-barangnya terus kalau disini pastinya kita cobain muat yang kayak gini kalau dari model zippernya ini zippernya kalau dari ininya dari ininya zippernya ini kayak ringki gitu kayak kurang kuat tapi overall gak masalah jadi masih enak sih kalau untuk buka tutup gitu jadi saranku sih pelan-pelan jangan keburu-buru karena ini rentan banget dari zippernya kalau dari bagian ininya bulat-bulatnya ini aman ya semuanya rapi banget kalian juga bisa kayak gini ini lebih kelihatan kalau kalian pakai baju formal gitu lebih kelihatan lebih muda gitu sih tasnya kayak baju krem-krem itu cocok banget terus ini juga bisa pakai yang kayak gini nah jadi kalian bisa juga pakai yang kayak gini kita langsung aja lihat tasnya sampai detail-detailnya kita langsung aja cek tas kedua sedetail-detailnya selamat menikmati nah itu tadi dua tas yang aku beli di titik teksop dan ke menurut kalian kalian suka di yang tas berapa tas yang pertama atau tas yang kedua seriously kalau aku itu dasarnya suka banget sama tas yang rantainya 2 in 1 kayak gitu jadinya aku pilihnya yang sama kayak tadi biar aku bisa pakai nantinya gitu itu tasnya bener-bener sesuai sama yang ada di lifenya tadi jarangnya terus rapi jahitannya dan dari segi rantai-rantainya pun dia gak rantai yang murah banget gitu kelihatannya jadi kelihatan lebih kokoh dengan harga yang affordable bener-bener murah banget harganya itu under Rp50.000 jadi kalian bisa langsung aja kalian klik di topnya itu namanya itu redsun shop nah disini itu bisa kalian klik ada beberapa kontennya juga tentang tasnya dan tasnya macem-macem dan aku bener-bener waktu ngelihat tasnya waktu live itu bener-bener kayak tertarik banget sih untuk aku membeli gitu kan dan harganya juga affordable murah-murah banget ya langsung aja kalian order ke redsun shop dan pilih beberapa tipe dan banyak banget disitu dan kalau misalnya kalian kurang jelas aku bakal kasih linksnya di description aku jadi beberapa kalau misalnya kalian suka sama tas yang aku beli tadi atau aku review tadi kalian bisa langsung aja klik aku bisa langsung arahin kalian ke online shopnya yang redsun shop itu dulu sih guys dari aku itu bener-bener pertama kali untuk tiktok haul ya kalau kalian punya jualan bener-bener harus di up di tiktok sini sih menurut aku namanya tiktok siapa juga yang gak kenal sama tiktok kan dan kalau misalnya pingin aku konten atau apa lagi atau haul apa lagi atau shopi haul lagi atau tiktok haul lagi atau lazada haul lagi kalian mau ada beli tapi takut mau review dulu kalian langsung aja dan komen di bawah aku harus review apa lagi jangan lupa kalian subscribe terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan terima kasih buat yang udah nonton semoga selalu bermanfaat see you next video guys bye sub indo by broth3rmax